Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakum wa khairan jazak atas waktunya Tadi dijelaskan bahasanya Kandungan daripada sholat itu harus ada tiga unsur Yaitu adalah as silah Bahwa sholat itu adalah hadiah Yang kedua al-inti sol Yaitu harus menyambung Menyambung hubungan dengan Allah Dan menyambung hubungan dengan manusia Dan yang ketiga adalah al-waslu Nah ini yang saya tanyakan Ustaz Kemarin saya kalau tidak salah mengikuti kajian itu Tadkala menjelaskan tentang sholat itu juga Harus ada tiga hal yang diperhatikan dalam sholat Dan ini kaitannya harus tiga unsur juga Tapi beda tiga unsur itu tidak ada salah satu dari ini Yaitu diantaranya kalau saya tidak salah itu Di dalam sholat itu harus ada Dikruwah, mengingat Allah Yang kedua adalah rojak Dan yang tiga adalah harus ada kau Nah penjelasannya tentang diantara Sama-sama ketiga-tiganya harus kita perhatikan Bedanya yang tadi Atau ini memang ada sambungannya Dengan penjelasan yang dari saya kajian itu Terima kasih Bisa dibahami pertanyaannya ya Yang pertama Yang saya jelaskan ini Adalah kandungan makna daripada sholat Yang mengandung makna yang pertama adalah Al-atok Bahwa sholat itu adalah hadiah Yang kedua adalah nyambung Kandungan yang dimiliki makna sholat Itu adalah nyambung dengan Allah Maupun nyambung dengan manusia Yang telah kita jelaskan tadi Yang ketiga adalah al-wasu Sementara Yang disebutkan ketiga tadi Itu adalah komponen unsur Dalam sebuah makna ibadah Bukan hanya sekedar sholat Dalam ibadah kepada Allah SWT Itu ada unsur Apa namanya unsur itu ya Yang pertama adalah bukan zikruwah ya Al-mahabbah Al-kawf Dan Arojak Ibadah kepada Allah itu Harus di dalamnya disertai Dengan rasa Disertai dengan rasa apa Rasa cinta kepada Allah SWT Rasa takut Dan rasa berharap Rasa cinta kepada Allah SWT Sudah maklum Sudah kita ketahui kita Di dalam sholat itu Harus memiliki rasa cinta Dan itu yang membuat kita Mudahnya untuk Selalu itisol dan al-wasluh Kalau sudah cinta Maka kita akan sangat mudah sekali Untuk Istiqomah Mudawamah Di dalam melaksanakan sholat Karena dilakukan dengan Dalam keadaan cinta Ataupun Ataupun senang Kalau khauh Ketika kita beribadah kepada Allah Atau sholat Kita memiliki rasa khawatir Jangan-jangan Sholat kita ini Tidak diterima oleh Allah SWT Atau kurang Maksimal Di dalam melaksanakan sholat Sehingga kita Tidak berhak mendapatkan Bahalanya Sementara Ar-Rajah Adalah Harapan Kita berharap kepada Allah Bahwa Ibadah kita Atau sholat kita ini Diterima oleh Allah Dan diberikan pahala oleh Allah SWT Nah ini unsur Atau komponen Yang harus dimiliki Oleh orang Yang beribadah Kepada Allah SWT Seperti Juga Ketika kita sodakoh Maka kita sodakoh itu Adalah Juga harus memiliki Tiga unsur ini Kita karena cinta Kepada Allah SWT Kemudian Karena kita Takut kepada Allah SWT Dengan sodakoh itu Kita akan Terjaga Dengan api Neraka Ya Sebagaimana firman Allah Takutlah kepada Api neraka Walaupun dengan Secuil Kurma Dengan infak Kita juga harus memiliki Perasaan Apa Rasa Harap Berharap Diterima oleh Allah Berharap Allah SWT Memberikan pahala Yang besar Untuk kita Jangan sampai Beberapa Kelompok yang Sesat Itu tidak Beribadah Kepada Allah Dengan tiga konsep Ini Mereka mengatakan Saya beribadah Kepada Allah Itu hanya Dengan rasa Cinta saja Ini Biasanya Banyak Diikuti oleh Orang-orang Sufi Yang Keterlaluan Sampai Mereka Mengatakan Saya itu Tidak Beribadah Karena Takut Neraka Karena Mengharap Surga Itu sama sekali Tidak ada Dalam kamus Hidup saya Karena Kalau masih Begitu Ada rasa Mengharap Itu kayak Perdagangan Saja Saya beribadah Kepada Itu Murni Karena Cinta Kepada Allah Atau misalnya Saya beribadah Sholat Karena Cinta Kepada Allah Allah Kemudian Memberikan Neraka Kepada Saya Terserah Terserah Allah Nah Ini Pendapat Yang keliru Ketiga Unsur Ini Dijelaskan Oleh Al-Quran Makanya Disana Allah Menjelaskan Bahwa Puncak Tertinggi Ketika Allah Menyebutkan Pahala Itu adalah Dan Keriduan Allah Kecintaan Allah Itu adalah Yang Terbesar Maka Juga Pemberian Allah Di Surga Yang Paling Indah Itu adalah Di saat Allah Meridui Kita Kemudian Mengizinkan Kita Untuk Bisa Memandang Wajahnya Allah Subhanahu Wata'ala Al-Quran Juga Berbicara Tentang Surga Tentang Kenikmatan Surga Untuk Menciptakan Di dalam Hati Kita Rasa Rojak Berharap Al-Quran Juga Menampilkan Siksa Siksa Neraka Untuk Menciptakan Di dalam Hati Kita Rasa Khosyah Takut Kalau Misalnya Kita Terjerumus Kepada Siksa Api Neraka Sehingga Ini Adalah Komponen Atau Unsur Di dalam Semua Bentuk Ibadah Harus Ada Ketiga Ini Adapun Makna Yang Saya Jelaskan Ini Adalah Makna Yang Dikandung Oleh Kalimat Sholat Yang Pertama Adalah Al- Atok Asilah Al- Itisol Dan Al- Waslu Bisa Dibahami 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 Dibahami